Para tokoh bisnis utama dunia bakal datang ke Indonesia pada November tahun 2022. Mereka hadir dalam pergelaran B20 Summit di Bali tahun ini. Chair of B20 Indonesia Sinta Wijaya Kamdhani mengungkapkan, sejumlah tokoh itu sudah menyampaikan keinginannya untuk hadir. Teranyar, CEO Tesla dan pendiri Spacex, Elon Musk, bersedia hadir ke Bali bertemu para pebisnis dari 20 negara. Sebelumnya, orang terkaya dunia Elon Musk dikabarkan akan bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo. Ini merupakan kunjungan balasan Elon Musk setelah sebelumnya markas Spacex disambangi Jokowi, baru-baru ini. Saya ingin berbagi informasi soal, beberapa orang yang bergabung dengan B20. Terbaru adalah Tuan Elon Musk dari AS telah setuju untuk bergabung dengan kami untuk B20, kata Sinta dalam B20 Indonesia Business and Investment Forum secara virtual, selasa tanggal 24 Mei tahun 2022, dilansir dari Kompas.com. Selain Elon Musk, pendiri Microsoft dan salah satu orang terkaya dunia, Bill Gates, juga berkenan hadir ke acara B20 Summit di Bali pada November mendatang. Dia bilang, B20 Indonesia mengundang banyak pebisnis top, meski saat ini dunia tengah dilanda beragam tantangan, termasuk kondisi geopolitik yang memanas. Tujuannya agar mampu mendiskusikan lingkungan bisnis yang lebih komprehensif untuk masa depan. Lebih lanjut, Sinta menuturkan, ada sekitar pebisnis dari 40 negara dan 15 industri yang akan memeriahkan pergelaran di Bali. Tercatat, lebih dari 2.000 orang yang sudah meregistrasi untuk hadir ke acara tersebut. Selaras dengan G20, pembahasan B20 juga melingkupi tiga isu utama, yakni kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi hijau. Salah satu aspek yang bakal dibicarakan, yakni soal pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, yakni membantu perusahaan kecil bertransformasi menjadi perusahaan besar. Selain itu, memberdayakan UMKM yang dipimpin oleh perempuan dengan lima aspek utama, yaitu digitalisasi, kapabilitas, pendanaan, dukungan teknis, serta berbagi kebijakan dan pengetahuan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!